Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. PSIL Semarang menang meyakinkan pada Laga Pekan Ketujuh sekaligus Laga Pembuka Seri Kedua BRI Liga 1 2021-2022 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jumat 15 Oktober 2021 sore. Berlangsung dengan cuaca cerah di Solo, PSIS di bebek pertama mengebrak dengan melesakan 3 gol ke gawang Persi Kediri. Fredian Wahyu menunjukkan skillnya dalam mengolah si kulit bundar, ketika para pemain PSIS banyak yang berhalangan tampil karena alasannya masing-masing. Golnya dicetak dengan cara tak biasa ketika melewati beberapa pemain belakang sebelum mengkonversinya menjadi gol. Pemain bertubuh mungil ini memang dikena lincah dan memiliki kecepatan tinggi yang sering dimanfaatkannya ketika memperkuat PSIS Semarang. Fredian Wahyu tak pernah absen membela PSIS dalam musim ini dengan catatan tujuh penampilan dan mampu mencetak satu gol. Di posisi kanan pertahanan tim Mahesa Jenar, memang Fredian belum menemukan pesaing yang benar-benar mengancam posisinya. Namun jika dilihat dalam beberapa match terakhir, penampilan Fredian juga cenderung konsisten meski baru mencetak satu gol. Gol yang dicetaknya juga merupakan gol pamungkas yang dicetak PSIS di babak pertama dan gol terakhir selama 90 menit laga berlangsung. Dalam laga ini, juga menjadi penanda debut perdana pelatih kepala PSIS yang baru, Iam Andrew Gillen. Prestasi cukup apik ditorehkan Ian Gillen, mengingat pada laga ini ada 6 pemain yang kerap bermain absen. Dengan hasil ini, sementara PSIS masih kokoh di posisi runner-up dengan koleksi 15 poin, tertinggal 1 poin dari pemuncak klasmen. Bagaimana tanggapan kalian tentang skill yang ditunjukkan oleh Fredian Wahyu? Yuk berikan pendapatmu dan kita tunggu di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari Tim Star Football. Thank you and see you next time! Terima kasih telah menonton!